Jembatan memiliki peranan penting untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain. Bahkan di setiap jembatan tersebut juga memiliki beberapa kisah mistis yang menyeramkan. Salah satunya adalah jembatan cincin yang terletak di daerah Cisaladah, Cikuda, Jatinangor, Kabupaten Sumedan. Jembatan cincin mulai dibangun oleh perusahaan kereta api milik Belanda, yakni perusahaan Stad Sporwagen Ferenigde, Sporweg Bedrift pada tahun 1917. Saat masa Belanda jembatan ini difungsikan untuk menghubungkan wilayah Tanjung Sari dengan ranca ekek guna mempermudah pengangkutan masyarakat dan hasil bumi mereka yaitu tanaman karet. Sekilas gak ada yang aneh dengan jembatan ini ya sob. Konstruksi bangunan yang berdiri kokoh, kuat serta indah menemukan rasa kagum bagi siapapun yang melihatnya. Namun sob, semua itu hanya bisa dirasakan jika di siang hari. Akan tetapi lain halnya saat malam hari. Mungkin hanya segilintir orang yang berani melintas di jembatan tersebut dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu cerita urban mistis di balik keindahan jembatan tersebut jika malam hari. Tangisan seorang bayi kerap menemani mereka-mereka yang memberanikan diri melintas jembatan cincin saat malam hari. Menurut cerita warga sekitar sob, sosok wanita yang kerap menampakkan sekelebat wujudnya itu dianggap sebagai penghuni jembatan. Yang konon menurut cerita turun-temurun di desa itu, sang wanita meninggal dengan cara melompat dari atas jembatan karena merasa malu sebab dirinya hamil di luar nikah. Bahkan pasangan lelakinya enggan bertanggung jawab. Sosok wanita itu kerap menampakkan wujudnya kepada masyarakat yang melintas jembatan di saat malam hari. Bukan hanya itu aja sob, sosok wanita mistis itu juga sering meminta bantuan kepada masyarakat untuk mencarikan si laki-laki yang telah menghamilinya di masa lalu. Selain sesosok wanita, beberapa penampakan makhluk lain pun kerap muncul di jembatan ini. Jika mulai menjelang malam hari, sosok anak-anak kecil yang terlihat berlarian sembari menampakkan dirinya secara timbul tenggelam. Saat malam hari, katanya di jembatan cincin itu sering muncul suara aneh. Belum lagi aroma wanginya bunga kumbang di sekitar jembatan. Tidak sedikit juga orang-orang yang melintas di jembatan tersebut, baik siang maupun malam, mengalami hal yang aneh. Seperti merasakan adanya yang menjegal kaki para pejalan kaki, padahal tidak ada akar ataupun batu yang terlihat di sepanjang jalan jembatan itu. Konangso, para penghuni jembatan cincin, hanya mengganggu mereka yang memiliki niatan kurang baik. Di antaranya mereka yang hendak mabuk-mabukan di lokasi, hingga melakukan perbuatan asusila di tempat yang memang sangat sepi di malam hari. Nah, sobat asik percaya atau tidak dengan kisah misteri tersebut, semuanya dikembalikan lagi pada pribadi masing-masing.